Komnas HAM membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tewasnya 6 orang Laskar FPI oleh polisi. Tim khusus dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti dari sejumlah pihak termasuk dari FPI, Polisi, Jasa Marga, hingga Masyarakat Umum. Tim khusus yang diketuai Komisioner Komnas HAM Muhammad Khoyrul Anam mengaku telah mendatangi FPI untuk mengumpulkan informasi awal. Selain meminta keterangan dari FPI, tim khusus juga berencana meminta keterangan dari Polda Metro Jaya. Selain itu, pihak Jasa Marga juga akan dimintai keterangan terkait rekaman kamera CCTV. Selain itu juga untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti serta fakta dari sejumlah pihak, pembentukan tim khusus diharapkan dapat menemukan titik terang kesimpang siuran informasi terkait tewasnya 6 orang anggota FPI. Saat ini juga sedang melakukan upaya lanjutan mencari fakta-fakta baik dari tempat kejadian peristiwa maupun juga akan nantinya akan meminta keterangan misalnya dari Jasa Marga terkait dengan CCTV, terus kemudian dari kepolisian sendiri terkait proses yang ada, termasuk juga bagaimana mereka mendapat penugasan, sampai di mana penugasannya, dan kronologi detail atas peristiwa yang terjadi. Jadi itu yang dilakukan oleh kronologi detail.